Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajar dan mahasiswa seluruh Indonesia dan mungkin juga praktisi bahasa yang lain saya sekarang bersama dengan seorang sahabat dan guru saya namanya Pak Amir Mahmud Mantan Kepala Balai Bahasa Purnak kemarin? sekarang kita ngomong-ngomong Pak Amir ya ini kan bulan Oktober Pak Amir ya bulan Oktober itu kenal sebagai bulan bahasa pesan-pesan dan pengalaman Pak Amir sebagai Kepala Bahasa kemarin dalam mendampingi pembinaan bahasa itu bagaimana Pak Amir? ya pengalaman pembinaan bahasa di Jawa Timur itu memang cukup pelik dan perlu ketekunan, perlu kerjasama dengan kawan instansi yang banyak tanpa itu kita tidak akan tersapai dalam pembinaan bahasa kenapa harus banyak kerja? karena setiap mulut orang itu punya bahasa setiap orang itu punya konsep tentang bahasa masing-masing misalnya pembakuan ternyata semua masyarakat tidak akan setuju misalnya kata salat di dalam kamus juga di masyarakat sholat di masyarakat adhan dengan diet di dalam pembakuan diet saja ini suatu masalahan ini kita perlu diskusi dengan kesepakatan dan bersama-sama ini yang perlu kita cermatif bersama-sama jadi tidaklah mudah kita melakukan pembinaan oleh bahasa itu sendiri terus pengalaman Pak Amir, selama ini mendampingi bahasa Indonesia kalau kita jujur Pak Amir, ya di Indonesia kan sebagai bahasa keilmauan tapi ternyata itu ada rasa kurang bangga itu pesannya ya apa, biar kalau lacer dan masuk itu bangga berbahasa Indonesia gitu, gimana Pak Amir? nah, kalau bangga itu sebenarnya tinggal ukuran dalam hati dan pemikiran kita wawasan kebangsaan kita kalau tidak punya wawasan kebangsaan yang luas ya tidak mungkin generasi muda itu cinta dengan bahasanya mungkin negaranya saja pada ragu-ragu apalagi dengan bahasanya untuk itu bagaimana bahasa berperan untuk membinak mentalitas kebangsaan dan kecintaan terhadap panah air di Indonesia disamping bahasa sendiri sebagai simbol Pak Amir, ya simbol budaya masyarakat kita makanya harus bangga, ya harus bangga dengan bahasa Indonesia pesan-pesan ini Pak Amir terhadap pelajar dan mahasiswa di Indonesia ya apa, untuk peka dan mau menggunakan bahasa Indonesia dengan cermat kami mohon mahasiswa, pemuda, pemuda anseswa terus bangga dulu dengan bahasa Indonesia cinta dengan bahasa Indonesia lah baru bisa melakukan, melaksanakan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan undang-undang kita 24 tahun 2009 luar biasa, ini pesan-pesan spiritual rek dari begawannya jahat timur makanya yuk cintai bahasa dengan mencintai maka akan muncul kebanggaan tanpa cinta barangkali tak akan muncul kebanggaan Pak Amir luar biasa Pak Amir pertemuan singkat tapi memikat ada pesan spiritualitas yang mengikat gitu Pak Amir ya yuk pelajar dan pemuda di Indonesia cintai bahasa Indonesia bagaimana mencintai orang tua kita bahasa tentunya seperti ibu dari kandung peradaban tanpa cinta maka peradaban dan kebudayaan tentu akan jernyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah yuk Terima kasih.